Inilah detik-detik perjalanan Jemaah Umroh Sudah landing di kota Jeddah Dan sekarang akan berangkat menuju ke kota Madinah Al-Munawwaro Semoga insyaallah selamat-selamat Sampai di kota Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah Kembali berjumpa dengan Bunga Sibuan Semua saudara kami dimanapun berada kami sapa Kami doakan Semoga semua sehat dalam bimu Allah Amin ya Rabbul Alamin Dan sekarang kami berada di airport Bandara King Abdul Aziz Yang ada di kota Jeddah Ini Bandara Lama Bersama Bunga Sibuan disini ada Bahrawi Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyaallah Gimana kan udah sehat ya Alhamdulillah Semoga semakin sehat Fit Berkah doa daripada penonton juga insyaallah Nah hari ini kita menjemput jamaah Jadi insyaallah Semua diberi kemampuan untuk melayani Tama-tama Allah insyaallah Amin ya Rabbul Alamin Kita bisa datang ke airport internasional Ini di Shimalia ya Shimalia yang lama Yang lama Kita disini bisa melihat langsung kondisi Bagaimana jamaah yang ada Ini dari Bangladesh kayaknya Oke Seperti ini akan terbang Oh akan ke pulangan Jamaah Umrah ya Jadi benar-benar aktivitas Kita lihat sekarang Sudah mulai hidup kembali di bandara ini Dan kedatangan juga sudah ada tadi Dari Singapura Jadi Alhamdulillah kita insyaallah Akan ke depan ini Akan selalu siap untuk Menjemput atau Melayani tamu-tamu Allah Dari seluruh penjuru dunia Iya benar-benar Dan yang paling penting adalah Indonesia segera bisa masuk ke Arab Saudi Insyaallah Benar itu yang paling utama itu Itu yang paling utama Oke Dan disini juga ada Abun Kreator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada subscriber Ungkhasibuan Iya Gimana kabarnya Alhamdulillah baik Ini juga youtuber Tapi beliau ini tinggalnya di kota Madinah Al-Munawar Jangan lupa mampir Ke channel beliau ini ya Biar nanti bisa Melihat bagaimana perkembangan terkini di kota Madinah Al-Munawar Kang Abun Sudah berapa kali datang ke bandara ini Saya yang ketujuh kalinya Bungasibuan Ketujuh kalinya Ketujuh kalinya Tapi kalau ke kota Jeddahnya ini Untuk ke kota Jeddah saya belum pernah Belum pernah Oke Ayo kita sambil jalan dulu Dan juga memang tadi ada Kang Irlan juga sebenarnya Tapi dia lagi sibuk disana kita lihat Dan disini kita lihat Semakin banyak juga Jemaah-jemaah yang akan pulang Kita perhatikan itu Ya dengan Persiapan-persiapan mereka seperti ini Dengan koper-kopernya Sudah ada disini tasnya Jadi ini jemaah yang mau pulang ya Ya ini dari Pakistan Kedatanya Atau juga mukimin-mukimin lah Espatriat Yang tinggal disini kan Kerja disini Ya Jadi Kita lihat bagaimana Aktifnya kembali Bandara Jeddah ini Nah ini juga Lagi antrian Masuk ke dalam itu Masih sangat banyak Ternyata para Expatriat ini Bagaimana Halo Sudah survei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana tadi ini Apa ada juga disini Kepulangan atau kedatangan Ini yang Kepulangan ini Oh ini ekspatriat Kedatanya ya Ekspatriat Tanda identitasnya gelangnya Seperti itu Ini berarti sama juga nih Iya ya Disini juga memang banyak ini Ini berarti akan pulang juga ya Masya Allah Kita sudah sekian lama Tidak datang ke bandara ini Nah ini yang pakai gelang ini Seperti itu Yang warna hijau Ini semua Tandanya itu jemaah umrah Alhamdulillah Dan disini Biasanya Wrapping Tas ya Koper atau Tas Direphingnya disini Itu biasanya Dan ini Para Penumpang-penumpang Yang akan pulang Sudah Ngerphing Tas Ataupun Koper Masing-masing Masya Allah Sangat banyak ini Apa ini Goromah Wah Goromah 5.000 rial Bagi Teksi Gelap Gak main-main Iya gak Tidak resmi Teksi-teksi Tidak resmi Denda 5.000 rial Gak ada kata Ampun Oke Disini juga Wrapping Koper juga Ternyata disana Dan paling Pocok Biasanya itu Tempat kita Pembelian Ada zam-zam Setiap Satu jemaah itu Dapat 5 liter Satu orang Di pojok sana Atau Setiap Passenger Penumpang yang akan pulang Itu Biasanya 5 liter Satu orang ya Apakah kita bisa masuk Ini ke dalam Saya penasaran Ayo Kita lihat dulu ke dalam Bagaimana sih Sekarang situasi Di Dalam Bandara ini Yang sudah Bertahun-tahun Istilahnya kita tinggalkan Yang selalu Setiap Minggu Bulan Sampai 3 kali Kita kesini Tapi Setelah Covid Memang kita Fakum Namun Sesudah buka sekarang Alhamdulillah Kita Sudah bisa Masuk Ke Bandara ini Oke Sebentar lagi Kita mau melihat Ke dalam Bagaimana sih Situasi Di dalam Bandaranya ini Dan nanti Kita akan berjumpa Dengan Jemaah Singapura Dengan Pisa Umur Kita akan tiba disini Insyaallah Ikuti terus Nah ini kita Sudah di dalam Ruang tunggu ya Sebelum masuk ke Counter sebenarnya ini Dan kita lihat memang Disini Para jemaah-jemaah yang Akan pulang Sudah mulai pada Apa namanya disini Siap-siap Ke counter ini Ya Mereka Lai pada nungguin disini Itulah istilahnya Menunggu Pemerangkatan Dan ini Di dalam sana pun Ternyata Memang Sudah sangat banyak Yang akan Menuju ke negeri Masing-masing Masya Allah Masya Allah Semoga ini Akan semakin Rame lagi Amin Jemaah-jemaah Yang landing disini Yang take off Landing disini Insya Allah Amin Dulu itu Saya lihat Perubahan terbaru Di bandara ini Sekarang ada Jalur-jalur Baru itu Garis biru Disitu ya Benar Dulu tidak ada Itu Jadi memang Yang pas masuk itu Ternyata 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 Bis Nah ini Alhamdulillah Abang sudah sampai Dari Singapura Abang ya Alhamdulillah Sekarang menuju Ke Madinah Insya Allah Selamat-selamat Jumpa Insya Allah Oke Ini dia Jemaah-jemaahnya Alhamdulillah Langsung Sudah berada Di Bis seperti ini Terlihat di dalam sana ya Akan melanjutkan Perjalanan Dari Kota Jeddah ini Menuju ke Kota Madinah Al-Munawrah Semuanya dengan Fisa Umrah Alhamdulillah Kita lihat Disitu Ini Syarikah Bisnya Sudah menjadi Isyarat Insya Allah Semua nanti akan Dibuka Seluruh Akan dibuka Seluruh Fisa Umrah ini Insya Allah Itu akan naik Ya Jadi memang Jemaah-jemaahnya Ini Iya betul Yang pertama Yang pertama Yang pertama Kita lihat Di dalam memang Benar-benar Bisnya Tidak full Hanya diisi Berapa orang Itu Ya Tidak sampai 20 juga Terlihat Paling Sekitar Berapa ini Apakah ada 15 Mungkin lebih kurang Seperti itu Jadi ini Semua masih dengan Protokol kesehatan Tidak boleh full Satu bis Dan bisnya ini Benar-benar Bis baru Ini Seperti biasa Dicek dulu Kepastian Para jemaah Dan kemudian juga Dicek nanti Paspornya Dipastikan Mereka-mereka ini Tentunya Itu Yang akan Menuju Ke kota Madinah Benar-benar Dengan Fisa Umrah Jadi Fisa Umrah Ya ini Mereka Semua dengan Fisa Umrah Alhamdulillah Sudah tiba disini Tinggal Rutenya itu Dari kota Jeddah Menuju Madinah Madinah Al-Munawwarah Padahal Seharusnya Ke Makkah dulu ya Memang Ada rute-rute Seperti itu Ada yang ke Madinah dulu Tidak ada Keharusan sih Harus ke Makkah Tidak Tidak harus ya Ada yang memang Ngambil rutenya Dari Jeddah Menuju Madinah Langsung Ada yang Langsung ke Makkah Ada yang turun Di Madinah Langsung Kemungkinan dilihat Dari segi Poolnya Karena di Makkah Sekarang lagi Pool ya Untuk di Madinah Sekarang lagi Keluas Untuk hotel juga Di Masjid Nabawi juga Tidak terlalu rame Makanya Langsung diarahin Maka ini Ke Madinah Ya betul Masya Umrah Kita Sudah Merasakan Nuansa yang Berbeda sekarang Karena Jemaah-jemaah Sudah mulai berdatangan Dari berbagai negara Terutama Tentu Asia Tenggara Itu yang kita harapkan Karena itu yang Kita kenali Pastinya Bayi Indonesia Melayu Singapura Sudah mewakili ya Dari Asia Tenggara Tinggal nanti Menunggu kedatangan Jemaah Jemaah Umrah Dari Indonesia Insya Allah Dalam waktu dekatnya Nah itu masih di Ada di Dicek lagi Ternyata Diperiksa lagi Kondisi Jemaahnya Mungkin harus Benar-benar Tentunya Sudah berada Di bis semua ini Nah itu Lihat bisnya pun Bis-bis baru ini Al-Muhanna Al-Muhanna Ini masih Di Ini juga Diperiksa lagi Perseratan-perseratan Sebelum mereka Diberangkatkan Menuju Madinah Al-Munawar Nah itu ada juga Petugas muasasah Karena memang Ini Visa Umrah Jadi setiap Yang namanya Visa Umrah Pasti ada Sistem kontrol Sistem kontrol Dari Muasasah Inilah detik-detik Perjalanan Jemaah Umrah Sudah landing Di Kota Jeddah Dan sekarang Akan berangkat Menuju ke Kota Madinah Al-Munawar Semoga Insyaallah Selamat-selamat Sampai 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 di Kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbul Alamin Dan Disini juga ada Pastinya Petugas-petugas Dari Dari Muasasahnya Alhamdulillah Kita bisa berjumpa Dengan Jemaah Umrah Dari Singapura Yang sudah Landing di Kota Jeddah Sekian dulu Video ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kesilapan Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai